enjoyable yang kerasa efeknya itu sholat sih bismillahirrahmanirrahim selamat datang ke podcast kami tim media DPD terima kasih sudah menyempatkan waktunya juga saya lihat nih di facebooknya itu sudah ganti nama atau ganti akun lah ya kemudian ganti nomor hp juga nomor whatsapp ganti nama menjadi 5 kali ya, 5 atau 4 kali kayak gitu ada masalah hidup apa kalau itu kalau facebook masalahnya dengan ini passwordnya ya lupa terus kaitannya sama emailnya gitu deh emak-emak gak ada ini ya, gak ada waktu buat ultra-kontrik begitu begitu gak bisa nah, nanti aja emang gak disimpan gitu ya misalnya di telegram disimpan data pribadi kayak gitu oh, enggak itu kan melalui facebook dari 2009 ya udah lama ya iya, terus itu juga bukan kita yang bikin akunnya dibikinkan sama siapa itu waktu itu? kakak sih anak kakak oh, kakak akhirnya kakak saya anda sudah berusia berapa tahun? saya ya menurut perkiraan anda aja boleh usia sekian facebook masih dibikinin ya akunnya ya kan 2009 ya tapi kan belum anda belum tentu itu 2009 masih belasan kan gak mungkin gak mungkin masih belasan oke belasan ya catat ya boleh-boleh belasan satu lagi habis punya bayi sih itu dan lagi ternyata banyak orang yang nyariin saya gitu you are so close with your your brother or sister ya, alhamdulillah sih terus namanya ganti-ganti tuh Ica Karsoma Mirsa Sumianti kemudian Ica Ummi Faib sebenarnya mana sih yang betul namanya yang betul tuh yang mana gitu kalau nama asis saya Mirsa Mirsa Sumianti gitu cuman kalau nama beken kan kadang-kadang suka nanya nama beken kan Ica Ica yang mana jadi suka ditempelin deh nama suami Ica Ibu Hori istrinya Ibu Hori gitu tapi karena ada masa-masa dimana harus mempresentasikan diri sendiri eh nama sendiri lagi deh yang dipasang gitu setelah masa itu berganti balik lagi semua usai namanya gitu sih ceritanya memang itu ya kalau perempuan ya setelah menikah pasti ada waktu dia harus di rumah kemudian dia secara sosial kemudian apa melebar lagi aktivitasnya atau bagaimana ya itu tergantung tergantung sih tergantung tergantung sama inputnya mungkin ya misi hidupnya seperti apa Anda merasa di kekang gak sama suami atau misalnya bukan di kekang ya Anda merasa dibatasi gak oleh suami ketika awal menikah gitu gak boleh berada di ruang publik gitu semacamnya enggak kalau saya enggak sih Alhamdulillah selama itu untuk kebaikan selama itu bisa dipertanggung jawabkan silahkan itu Anda ada di ruang publik dan ikut beberapa banyak kegiatan bagaimana dengan anak-anak anak-anak saya ya itu sih mungkin ya belajar dari yang udah-udah kalau memang sepertinya terlalu memaksakan yang masih yang energinya tersedot sangat besar mungkin gak lagi gitu jadi kita ini lagi skala prioritasnya lima orang anak kan betul apa bedanya dari anak pertama sampai anak terakhir pasti ada bedanya dong beda-beda yang pertama aja perempuan sendiri yang bilkis ya bilkis ya yang pertama ya bilkis yang pertama adik-adiknya semuanya laki-laki dan semuanya karakternya beda-beda sifatnya beda-beda Masya Allah seru seru banget Anda merasa harus tergantung gak sih sama suami untuk ngurus anak-anak saya sih merasanya pengen ngegantung saya pengennya loh tapi gak bisa gak bisa why memang sudah dikondisikan ketika baru berumah tangga itu ternyata pekerjanya jauh di luar kota jadi saya sering dikondisi bukan apa ya mengkondisikan diri ya mengkondisikan diri untuk bisa semuanya sendiri gitu you have to survive 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 kalau misalnya ada hal yang gak bisa ditahan kayak gitu ya maksudnya cumat banget lah kayak gitu biasanya apa yang ada lakukan tahicha calling calling gak sih kalau misalkan saya pernah tuh ya pernah kejadian ada anak yang sakit begitu masih dua orang masih kecil kecil banget yang satu masih bayi yang satu bayi banget yang sakitnya dua orang itu yang sakit satu anaknya gak usianya gak tertaut jauh kan ya 18 bulan satu sama kedua itu 18 bulan nah yang kedua ini sakit sakit sementara suami itu ada di di gunung kalau gak salah ya posisinya itu jadi komunikasi aja susah saya sampai apa ya sampai akhirnya harus bawa ke IGD sendiri gak ada kendaraan kan kendaraan dibawa gitu jadi malam-malam malam-malam bawa baby ke rumah sakit pakai apa waktu itu jalan sih jalan kaki jalan pakai angkot jadi ke luar perumahan jalan terus maik angkot tapi alhamdulillah jam berapa itu tengah malam tengah malam masih ada angkot ya masih alhamdulillah jadi minta tolong tetangga minta tolong jagain yang satunya lagi alhamdulillah tangannya soleha masya Allah yang mudah-mudahan Allah memberkahi amin selalu itu dibantu sama tetangga saya untuk jaga yang satunya lagi saya bawa anak saya yang satunya lagi ke IGD dirawat gak waktu itu enggak langsung pulang gitu ya pulang lagi terus sampai di jalan tuh ada yang ngeliatin oh kita ini aja sih tegar-tegar gitu ya pokoknya maco-macoin aja gak ngapain aja gitu ya hal-hal selamat sih itu yang paling yang paling apa yang yang paling hebat kah cobaannya atau bagaimana yes one of the extreme experience mungkin ya seberapa jauh Anda merasa butuh pada suami ketika dalam momen seperti itu pastinya sih kita kan khawatirnya setidaknya ada orang yang diajak diskusi ini gimana ya harus gimana ya setidaknya bisa nelfon aja gitu ini gak bisa ya waktu itu gak bisa gak bisa sama sekali tapi alhamdulillah kita ada apa ya kita terbiasa untuk mengambil keputusan saat yang sempit gitu ya kondisi-kondisi genting begitu dan sebelumnya juga ya adalah ilmu-ilmu parenting kalau anak begini-begitu ada pertolongan pertamanya dulu tau ya jadinya ya jadi tidak terlalu panik ketika menghadapi kondisi seperti itu gak bisa panik kalau panik udah gak bisa harus gak panik sama sekali kalau panik saya gak akan bisa ngapain Anda ngurus rumah tangga sendirian atau suami juga banyak terlibat kalau beliau di rumah ya belum terlibat kalau pas lagi di tempat kerja memang gak memungkinkan ya bagaimana dengan keputusan-keputusan rumah tangga anak sekolah apakah Anda lebih dominankah atau suami Ustadz Abu juga ikut menentukan kalau garis besarnya sih pasti suami musyawarah kita tapi kalau yang memang teknis yang eksekusi lebih banyak saya emang kenapa ya itu karena saya lebih banyak interaksi dengan penghari rumah ya dengan anak-anak saya kebanyakan saya gitu Anda dominan dominan di rumah tangga dominan di rumah di teknis ya teknis rumah tangga dominan pasti dominan karena waktunya juga lebih besar saya di rumah kan ya and your husband doesn't mind about it of course gak sama sekali ya ya gak sama sekali termasuk Anda ini kan kalau kemana-mana kan nyetir ya nyetir mobil itu gimana bisa diceritain latar belakangnya kenapa adanya tidak mau kayak sosialita kah yang sosialita malah kayaknya tinggal nunjuk nunjuk ke sopirnya ya siapa aja anterin gitu kalau saya itu aslinya biker coach sepeda or motorcycle tapi sering berjalannya waktu kalau masih tiga masih di gendong satu di depan satu belakang satu masih bisa dua di belakang satu di gendong satu di depan ini lima mulai berpikir gitu kayak kalau lima gak sanggup mau gak mau harus belajar nyetir jadi saya nyetir itu anak kelima masih di kandungan coach diajarin sama siapa sama suami atau ke kursus-kursus setir pertama itu sama anak tetangga anak tetangga yang ini gak jadi nyetir ya sama anak tetangga tapi karena di ini ya kalau gak salah tuh udah keluar ini kuliah juga susah kan gak bisa intensif akhirnya kursus kursus di secara resmi ya berarti ya langsung ketika nyetir itu pernah gak sih nemuin tatapan-tatapan mata yang misalnya sinikal atau apalah kayak gitu oh perempuan pake jilbab jilbabnya lebar pake gak gak bisa lebar kayak itu kok nyetir gitu sejauh ini sih malah kebalikannya kayaknya tataman kagum gitu atau bagaimana wah gitu ibu-ibu bisa ya sejauh ini sih enggak sih coach alhamdulillah ya karena menurut anak saya nih coach menurut anak saya yang gede katanya Umi ini best driver katanya gitu jadi kayak apa tuh supir supir ini online kayak gitu ini atau gimana ya udah ini nih yang sudah profesional masya Allah susah gak sih jadi ibu untuk semua ya ibu jadi istri kayak gitu terus jadi ibu lima orang anak itu susah gak sih iya ada ada saat-saatnya sih kalau kita menyadari semuanya gitu kayak gak mungkin gitu kayak gak mungkin gimana maksudnya kayak impossible aja dijalani gitu ya ya dengan dengan anak-anak yang karakternya masing-masing dengan kondisi saya dengan suami dengan pekerjaan juga dan ada juga organisasi gitu ya itu kalau dibikin-bikin ih hitung-hitungan matematika hitung-hitungan matematis itu kayaknya impossible gitu tapi Alhamdulillah sampai sejauh ini oh ternyata banyak kemudahan-kemudahan ketika kita bisa berpikir positif kita bisa apa yakin bahwa Allah itu maha menolong itu kalau semuanya karena Allah kalau disuruh memilih jadi wanita karir yang bekerja di luar rumah ataukah sebagai ibu rumah tangga which one are you going to choose sekarang ya ya iya sekarang lah kalau sekarang saya ingin jadi wanita karir kenapa kenapa anda pengen jadi wanita karir sekarang karena anak-anak sudah besar besar kebutuhan pendidikannya lebih banyak terus ada keinginan buat ikut partisipasi kontributif lah dalam perekonomian keluarga kalau wanita karir penghasilannya signifikan memang saya berpenghasilan sekarang tapi tidak seperti wanita yang yang betul pul baik anda kalau lagi mengalami hal seperti itu self-healingnya apa self-healingnya kalau tadi kan sama suami ya ada distraksi mungkin atau apa kayak gitu kalau sekarang self-healingnya apa dari dari itu ya dari keinginan gitu ya apalah itunya kan tiap orang beda-beda ya kalau ini emak-emak tuh kayak gimana sih kita pengen tahu gitu self-healing dari semua problem yang dihadapi keseharian yang pertama itu yang paling ini banget sih ya enjoyable yang kerasa efeknya itu sholat sih sholat sholat kalau sholat kan sholat 5 waktu kan itu sudah wajib ya berarti sholat yang lain enggak sholat 5 waktu juga kalau misalkan kita niat bener-bener kita mindful mindful itu rekreasi sebentar rekreasi ruhiyah sebentar yang kita lepas semua atribut semua masalah itu gitu kalau mindful tapi kalau misalkan saliwat bahasa Sunda enggak ngepek sih enggak ngepek oke going somewhere misalnya piknik atau apa itu berhasil kah buat anda jangka jangka pendek sih jangka pendek emak-emak boleh boleh ini sih boleh jujur ya sebenarnya kalau habis pergi dari jalan-jalan itu capek sebetulnya di depan matanya pekerjaan-pekerja rumah mungkin ya iya dong selama kita pergi masih meninggalkan dan itu yang kita kembali ini dan itu ya tetap aja masih ada anda tuh jadi ibu di usia sangat muda ya akhirnya masih inget kak tantangannya atau itu seperti apa sih dulu waktu awal menikah kalau tantangan saya sih saya dari kota besar oke pindah ke Purwakarta itu agak apa downgrade kalau saya sih sebenarnya asik-asik aja kemana aja coach cuman itu tantangan tersendiri buat saya itu kalau dulu di tempat saya berasal di pasar yang kecil aja kita udah dapet segala macem ada gitu kalau pas dapet kesini saya datang ke pasar gitu ya bu disini tempat dagingnya sebelah mana tempat ikannya sebelah mana saya karena saya muter gitu kok gak ada gitu ternyata oh di Purwakarta gak kayak begitu gak ada tempatnya saya gitu terus ya beda deh ininya ya apa itu pengalaman pertama mas waktu itu pindah dari dari Bandung kan ya dari Bandung kesini ya kota besar lah Bandung Bandung itu bandung itu kota besar ini ya apa dengan gubernurnya yang keren banget ya ya Kang Emil apakah itu pertama kali misalnya you have to stay in very long time di kota seperti Purwakarta yang kecil dibanding sebelumnya oh iya langsung sebelumnya kan belum pernah kesini belum pernah ke Purwakarta jadi bener-bener ke Purwakarta itu pas bener-bener buat stay ikut suami gitu gak pernah ada survei sebelumnya atau misalkan main-main ikut temen gitu ya kadang-kadang orang suka gitu ya anak-anak mahasiswa gitu oh temennya asli Purwakarta ikut Purwakarta jalan-jalan satu rahim saya belum pernah padahal saya ada temen disini waktu di Bandung itu temen kuliah saya disini ada kuliah dulu di statistik Unpad Bandung terus anda jadi ibu rumah tangga apa hubungannya maksudnya apa yang bisa anda ambil dari apa akademik anda di kuliah dengan rumah tangga dan hampir belum ada ini ya belum ada korelasinya dengan apa yang anda lakukan sekarang banyak ya setidaknya tuh ya coach ya setidaknya keuntungannya tuh yang pertama jangan diadadain ya jangan maksa gitu memaksa tadi ya kita bisa bikin wimbel asik ya ada sempat juga sih ada apa apa namanya tuh pengolahan data gitu pengolahan data gitu dan yang ini lagi namanya ibu rumah tangga ya kita terekspos wosip ada juga itu ter apa ya banyak gitu ya tapi karena kita orang statistik kita gak kemakan banget gitu ya jadi kalau orang sosial ini ya kemakan banget gitu orang sosial kemakan banget bisa jadi sih kita kan ini signifikan gak datanya gitu apa sih gitu orang ambil kesimpulan itu berdasarkan apa gitu kan kalau orang statistik jadi lebih aman lah kalau misalkan hidup bersosial gitu basic on statistik in fact anda adalah seorang guru tahsin sekarang ini ya nah itu bagaimana dengan apa jurusan statistiknya tadi lagi-lagi kesitu lagi saya memaksa kalau tahsin sih coach menurut saya menurut saya itu semua orang sih sedapat mungkin sebelum menjadi apapun itu dia basic skill yang harus dipunya oleh setiap muslim tapi kan ada yang kesempatan mengajarkan kembali ada yang enggak gitu nah saya Alhamdulillah termasuk yang ada kesempatan untuk mengajarkan kembali ada merasa tidak ada distraksi ya antara statistik dan Al-Quran atau jarak lah itu sejarah sejalan banget baik bisa ngitung coach dari satu halaman berapa mad yang satu statistik termasuk juga apa berapa halaman satu hari begitu ya termasuk baik terakhir nih Ta'icha apa pertanyaan terakhir jadi ibu rumah tangga itu sesungguhnya apa menyenangkankah atau sebaliknya gitu sesungguhnya ya bener-bener ya dari lubuk hati yang paling ya betul yang jawaban yang enggak pakai mengada-ngada ya coach oke ini enggak ada hubungannya sama statistik kok menyenangkan Masya Allah menyenangkan sekali kenapa how come kita itu menjadi orang yang berkesempatan untuk melayani khidmat keluarga dan itu mungkin salah satu surga terdekat buat seorang perempuan ya Teh betul dalam anak kita belajar kita yang nyapin kita juga dapat pahalanya suami berjihad cari kerja kita yang nyapin kita yang backup itu juga semuanya bagian kita lah insya Allah bagian perempuan Anda merasa tidak ada yang di apa yang diambil waktu Anda ilmu Anda dengan jadi imur matangga tadi berdasarkan pada fakta bahwa Anda kuliah di statistik disitu yuk lulusan 4 lagi ya marah kalau saya sebetulnya itu savior sebagai jalan penyelamat karena sesungguhnya saya kesono salah salah jurusan salah jurusan tapi Anda bisa luluskan disitu ya sebenarnya saya otok kanan jadi sebenarnya Anda pengen jadi artis begitu atau gimana ya ya itu ya daerah-daerah itu ya seni kayak gitu cuman ya karena SMA-nya IPA bisa pinter Alhamdulillah gitu masuknya waksana tapi sebenarnya bukan bukan my red carpet saya juga suka aneh tuh ya waktu SMA itu teman-teman apa teman-teman IPA saya itu bisa ngerjain desain grafis kemudian bisa acting bisa nyanyi tapi saya saya di jurusan bahasa ya saya apa saya sama teman-teman saya di jurusan IPS dan bahasa itu gak bisa ngitung gitu kebalik ya sama anak IPA sama anak IPS ya baik terima kasih Tia Ica sudah ngobrol disini Alhamdulillah semoga berkah waktunya dan apa sampaikan salam kepada keluarga Insya Allah disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh